Halo semua balik lagi kali ini ada di mcd ada menu baru lagi dari mcd yang spesial kaya mexico-mexico gitu ya ini smoky barbecue make spicy chicken bordernya warna merah sama si itu tadi slim fries jadi kentangnya itu dia cuma lebih kecil-kecil aja sih kentangnya ya nah kaya kentang biasanya kentangnya tuh nah ini kaya krip kentangnya tapi ini kecil-kecil tapi tetep gak garing sih dan si minumannya ini si salt apa ya pokoknya si salt gitu warnanya harusnya digambar sih biru semua tapi gak biru semua untuk kentangnya rasanya basic gak garing tapi gak ada rasanya juga gimana minumannya kita coba dulu ini aduk dulu guys rasa si saltnya gak gitu terasa banget ini ya gak terasa-terasa banget gitu untuk si make spicy chicken smoky barbecue gimana nah ini aja warna burgernya merah ini makspicy biasa sih ya kaya yang dulu jadi inget kaya ini loh kaya si burger merahnya wupper lho burger king dulu itu proteinnya sih gak ada bau yang khas gitu ya ayo emm eh emm namanya smoky barbecue tapi, sauce barbecue nya biasa i gak sampai yang barbecue nya yang berasa banget cuman di bagian atas dipolesnya di roti paling atas di roti paling bawah ga ada ga ada polesannya jadi bukan daging yang diculuk jadi rasanya ga full banget semuanya seperti biasa minyaknya ini kan minyak sih kayak air gitu ya dagingnya masih yang dingin ini cuma campurannya ga banyak kalau dia maik spicy kayak nugget nugget dan potongan selada aja ga sampai kayak Big Mac atau kayak burger lain tapi sayang ini kenapa ga? aku pakai daging yang sapi lebih enak kalau dia pakai 2 lapis atas bawah itu sebesar di belas sementara untuk rotinya sendiri warna ini merah tapi rasanya ga ada spesial-spesial cuma warna aja yang beda pakai sauce barbecue ini ini sauce barbecue nya kurang pesis ini namanya aja yang max spicy ya biasa aja ini oh iya untuk sepaket ini kentang bagian minum 63.000 untuk alakat juga bisa kalau kalian beli mau cobain kentang aja atau burger aja itu bisa juga alakat itu lebih mahal sih kalau kalian beli satuan semua tapi kalau pakaiannya lebih murah dan dia ada menu dessertnya juga yang varian cheese itu Mcflurry cheese with oreo sama yang pakai coklat crunch gitu ya ini agak mirip sama max spicy peri-peri yang tahun lalu biasanya dia warna merah dan selain warna merah sauce barbecue nya lumayan berasa ga yang gimana-gimana gitu standart lah barbecue nya sementara untuk si kentangnya biasanya ga yang ga yang ga yang ga yang garing kayak kita beli dua tekan atau yang garing-garing gitu lebih tipis goyangnya ga gitu tipis karena mereka lebih untung kalau buat seperti ini karena tipis dan lebih sedikit ini isinya segini cuma segini isinya guys isinya cuma segini ga banyak-banyak tapi karena di kelas 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 wajar harap dimaklumin jadi gak bisa diharapin banyak ini kalau sausnya ada sedikit lebih pedes mungkin pas dengan namanya ya ini kurang pedes tapi tergantung selera masing-masing dibanding yang ijau kemarin ijau kemarin tuh rasanya agak gimana gitu tapi kalau rotinya yang ijau kemarin dia punya roti itu lebih ada rasanya dibandingin sama ini kalau yang ini merahnya doang rasanya biasanya guys oke ini mau habisin tentangnya dulu setelah ini mau cobain yang dessertnya oke kita langsung biar kemana-mana ya guys kelarin dulu baru cobain yang dessertnya oke a few moments later garing kalau kalian beruntung bisa dapat bagian yang garing yang si guys cuma disayanginnya kurang banyak aja jadi agak kurang worth it lah sorry ini agak panas tempatnya guys soalnya ini di bagian ruangan paling pojok makannya kalau dia agak garing dan lebih banyak mungkin gak rugi sih yang disayangin diurut ekspetasi minumannya digambar karena biru semua sih tapi ini biru cuma di bagian bawahnya saya kira ini gak berani luangin rasanya dia lebih ke soda biasa kalau diminum berian atasnya cuma rasa bener-bener soda seperti sprite gitu aja gak ada rasa sea saltnya sama sekali coba andai warna sea saltnya ini berani lebih banyak mungkin lebih berasa sea saltnya harusnya ini sea saltnya jadi kurang gak gitu berasa banget guys nah kalau minum bagian atas itu gak berasa kalau di bagian bawah baru berasa dan itu pun gak nendang-nendang banget si saltnya ya karena si saltnya itu dikit banget mungkin sedikit ditingkatin isinya lebih banyak segini gitu ya harusnya ya semoga lebih banyak oke setelah ini langsung ke dessertnya langsung bukung balik sepi langsung coba menu dessertnya oke baik lagi guys baik lagi tadi udah selesai makan semua nah ini yang si sea salt con top ya kalau gak usah yang namanya sea salt itu harusnya namanya itu tetep sea salt caramel top jadi ini karamel yang rasanya sea salt sama satu lagi dibeli yang si mcclary cheese oreo ini dia jadi mcclary nya dia tuh ada keju keju nya harusnya sama oreo sama satu lagi ada yang pakai kramp kramp nya itu jadi sejenis kayak kayak si mba choco chip harusnya itu ya karena mirip segel dari gambar yang rasanya pasti gak beda-beda coba iniin dulu guys karena ini cepat yang cepat meldit ya untuk bentuknya ini kurang rapi biasanya lebih rapi harusnya adalah ada si salt nanti begitu berasa yang lebih berasa ke arah karamel tapi ada bau-bau si salta sih memang kalau untuk rasasi salta sendiri itu lebih berasa di minumannya tadi dibandingin untuk yang ini seharga 8.500 yang ini 15.000 sama yang satu lagi 15.000 ini 2 jadi 23.500 ini sebenarnya lagi gak mau buat konten jadi kebetulan lewat, liat menu baru langsung cobain jadi gak boleh teripot dan kualitas yang pertama mungkin tadi kurang bagus karena ruangannya lagi terbuka tadi ini ruangannya tertutup jadi ini udah private room guys jadi udah kosong, gak ada siapa-siapa masih sedih MACD-nya jadi ini spesial kalau yang ini suaranya mungkin lebih jelas lagi nah ini udah mulai melihatnya hmmm tidak SMACD dia punya ice cream itu lembut banget dan meltdownnya cepet bayangin kalau kalian makan di jalanan pasti cepet matah habis meltdownnya guys oke yang ini kita singkitin dulu oke yang ini kita singkitin dulu oke yang ini kita singkitin dulu lanjut ke si MACD-nya seperti yang perasaan ya nah ini agak keras pasti MACD-nya kayak biasa ini cukup keras kayak ya menempel banget sendoknya itu bener-bener menempel ke dalam karena dia disetir pakai mesin ya yang uniknya dia punya ice cream itu MACD-nya sama si dia beda yang bikin MACD beda itu MACD-nya sama ice cream top-nya yang monas atau corner-nya ini dia punya tekstur itu beda bertolak belakang MACD-nya ini dia gak gampang meltdown dan dia lumayan padat untuk rasa cheese-nya gitu nah bener di bagian ini nih ya di cream-nya dia yang agak asin rasa cheese-nya ini kalau di bagian ice cream-nya lebih banyak oreo-nya sih ini kalau di aduk mungkin baru berasa tapi lebih ke oreo-nya juga lebih banyak si cheese-nya itu di bagian di bagian yang hitam-hitam ini ada bau cheese yang cukup cukup menyengat sama agak gimana ya asin-asin cheese tapi kecampur sama butiran oreo jadi agak nyaru gitu dimakannya dan gak terlalu nendang kayak cheese bau yang kayak cream cheese gitu ya tapi ini lumayan worth ini boleh lah guys coba guys ini boleh lah coba guys semua menurutnya ini spesial biasanya mereka cuma berapa bulan langsung gak ada lagi selagi masih ada bulan kalian cobain oke mungkin kita lihat video kali ini jangan lupa like, komen dan juga share video ini dan yang paling penting subscribe ke channel ini ya guys sampai ketemu di video selanjutnya see ya selamat menikmati